Keistimewaan Nabi Muhammad SAW tidak hanya ada saat ia diangkat menjadi utusan Allah SWT, melainkan jauh sebelum hari kelahirannya. Dijelaskan dalam kitab Andimah Al-Kubra, ala Al-Alam Karya Ibn Hajar Al-Haythami, menjelang hari kelahiran Rasulullah para malaikat sibuk mempersiapkan diri untuk menyambut kehadirannya. Allah memerintahkan Malaikat Jibril menyeru Malaikat Malik untuk menutup pintu-pintu neraka dan Malaikat Ridwan membuka seluruh pintu surga. Malaikat Jibril juga diperintahkan untuk memanggil seluruh arwah suci para Nabi dan Rasul terdahulu serta para wali berkumpul menyambut kelahiran kekasihnya. Selain itu, Malaikat Jibril pun diminta mengumandangkan seruan di seluruh penjuru semesta alam. Seketika itu pula semua malaikat turun ke bumi, kehadiran mereka memenuhi gunung-gunung yang ada di Mekah berbaris rapi di sana menyelimuti seluruh tanah suci. Sayap para malaikat tersebut bahkan terlihat bagaikan awan yang berkilauan, menakjubkan pandangan. Tak hanya itu, Malaikat Ridwan juga mengajak beribu-ribu bida dari turun ke dunia sebagai bentuk penghormatan atas kelahiran Sang Nabi akhir zaman.